ini apa? gak video lensa soalnya? ini gak pakai tanya-tanya masih nampak lo sekaru ampun guys gak tau ya guys baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa bersama Adwo pada saat ini pada kesempatan sore ini Adwo lagi bersih-bersih ini adalah mesin tempel 15pk yang biasa sehari-harinya buat laut nah sebelumnya kita masuk kepada pembicaraan kita pada saat ini sedikit perlu juga sampaikan kepada kawan-kawan semua kawan-kawan maaf selamat datang semoga saja kawan-kawan semua sehat selalu undangnya ini ini lagi bersih-bersih ini kawan-kawan ini adalah mesin Yamaha 15pk ini 15pk bermasuk mesin yang kecil juga kawan kecil juga tapi sangat pandel sekali nah oke masuknya ini biasanya ini udah direhat dulu cukup ini sering masuk kawan-kawan tidak apa-apa hatikan ketemu nih rahasianya nih oh itu salah kita nah oke mulai jadi lagi bersih-bersih udah selesai untuk itu pada saat ini eh Pak Wo ngibicara ya tentang sekelas M jago buat kawan-kawan semua kali ini akan kita angkat sebuah topik eh konten konten sumber hadir buat anda semua pada saat ini Pak Wo lagi siap-siap bersih nih ya mesin TMP 15pk mungkin besok kami mau melaut nah ini ini salah satu hobi Pak Wo mancing di laut oke eh apalagi di areal spot-spot yang sangat mempunyai dikat ikan yang mempunyai tarikan nah itu itu adalah hobi Pak Wo satu-satunya yang tak mau hilang sampai saat sekarang nah di samping itu Pak Wo juga kalau di pinggir Pak Wo biasanya sangat hobi kepada ayam jagung salah satunya beternak ayam eh baiklah sebuah pertanyaan yang sangat manis sekali dan sebelumnya Pak Wo ucapkan salam buat teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu dimudahkan segala rezeki dan dilatangkan segala kemudahan oleh yang Maha Kuasa Amin baik untuk sebuah pertanyaan dari Asep Mujrial ya bagaimana cara eh mengetahui ayam batat ini ya atau eh ayam yang kualitasnya itu menjelang 2 atau 3 jam sebelum ayam di adu atau di abar eh eh sebenarnya kalau di eranya Pak Wo bersama kawan-kawan dulu ayam yang eh untuk mengetahui kualitas ayam itu sebelum 5 menit sebelum di abar atau di adu ke arena kita sebagusnya kita abar dulu nah kita abar dulu atau kita tes aja tengok eh pas jatuhnya itu bagaimana kan tampak walaupun eh sekitar 10 detik 20 detik atau 1 menit itu udah nampak nah itu secara fisik secara fisik secara fisik nah eh sekarang kita berbicara kalau masalah fisik mungkin kawan-kawan udah tahu jatuhnya eh bunyi pukulannya itu kan udah masuk penilaian sebelum eh 5 menit sebelum di adu nah kemudian eh eh secara eh penglihatan kita bisa juga melihat dari sisi eh warna kulitnya nah kita lihat dulu warna kulitnya biasanya itu merahnya bukan merah padam itu kawan merahnya cerah merah bersih kemudian eh kebagian eh selah-selah kakinya itu selah-selah jari jadi udah sampai ke sana merah nah begitu jadi ini eh kita lihat dari eh cara pandang kita aja ya jadi merah bersih merahnya itu memucap atau merah berubah-ubah bukan begitu murahnya bersih bukan murah merahnya hitam nah bersih dan sampai merah itu mengarah ke selah-selah jari begitu kemudian tingkat kegairahan nah itu perlu juga kita perhatikan biasanya eh ayam yang mau kita apar ke atau kita adu ini tingkat kegairannya itu kegairannya itu teramat sangat gitu biasanya begitu ciri-ciri ayam yang yang sehat nah dan kemudian eh eh dari sisi eh baik kita bisa juga menilai dari eh taiknya itu taiknya taiknya taik ini sebenarnya sangat menunjukkan sekali bukan hanya dua atau tiga jam sebelum diadu tapi ini dari malam harinya sampai besok paginya itu itu jangan lupa nah jadi taik ayam malam itu kalau dia sehat itu paginya itu kita lihat keras jadi taiknya itu oh ya taiknya terasa keras sih kalau kalau tak mau lihat itu seperti nyatai burung gitu tapi kalau si andai nyatainya itu main cerai atau bercampur keputihan atau kehijauan itu bertanda ayam tidak berkenaga tidak berkenaga nah disitulah kita baru bisa membawa ayam ke arena setelah semua yang kita lihat itu menurut kita itu bagus baru kita bawa jadi tidak perlu lima tiga atau empat jam seperti itu atau satu jam jam dan yang paling menentukan jangan lupa jago ini pas akan diaju itu atau mau dibawa ke arena itu diabar sebentar aja tengok jatuhnya dan tengok bunyi pukulannya itu biasanya itu pukulannya itu oke bang lio pukulannya itu mengeluarkan bunyi bunyi yang apa namanya istilahnya itu bunyi pukulan yang bagus nah begitu jadi setelah abad itu disana baru kita menentukan ayam ke bawah ke arena dijamin oke itu nah itu aja masukan dari Pak Uo pada sore hari ini mudah-mudahan aset material ya menerbatkan jago-jago yang bersitamina dan jangan lupa nanti Pak Uo akan bikin sebuah kapsul ya kapsul yang akan meningkatkan stamina dan juga kesehatan ayam yang power dari nama kapsulnya sejak oke terima kasih untuk semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih